La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Minta masukannya saya kerja di pabrik Jedak istirahat untuk makan dan sholat cuma satu jam Sedangkan musholahnya kecil Kalau sholat antri dan seringkali saya enggak sempat sholat Karena begitu lamanya antri sudah masuk jadwal masuk kerja Sholatnya bisa dikotok atau saya berdosa karena meninggalkan sholat Pertama sebelum masuk pabrik Karena disitu ada keyakinan nanti akan meninggalkan sholat Ya cari pabrik yang lain Kalau memang terpaksa itu jalan satu-satunya Rizki dari Allah dan harus meninggalkan sholat Lah disini akan Nanting iman Akan nanting iman Kalau seandainya itu terjadi Kodok tetap Wajib dijalankan dan meninggalkan sholat Tetap dosa Kalau memang itu satu-satunya Jalan sampeyan mendapat rizki Allah ya bagaimana kalau enggak gitu mati Tapi saya kira masih tetap ada jalan lain Ini bukannya saya menganjurkan untuk keluar dari pabrik Bukannya saya menyalahkan pabrik yang punya Karena yang punya bukan orang Islam Ini kan yang terjadi di Jepara ya Dan mungkin di daerah-daerah lain Memang enggak ada orang kafir kok Memikirkan Islamnya Umat Islam itu enggak ada Maka orang Islam itu sendiri Yang harus memikirkan nasibnya Jadi kalau memang sudah tahu seperti itu Pasti yakin nanti setelah masuk pabrik itu Akan meninggalkan sholat Dan kodok tiap hari Ya cari pekerjaan yang lain Kalau memang sudah masuk awalnya enggak tahu Dan harus seperti itu Sambil mencari pekerjaan lain Kalau meninggalkan sholat Hukumnya dosa dan wajib kodok Dosa wajib kodok Dosa wajib kodok Dosa wajib kodok Ya mudah-mudahan Allah mengampuni Dosa-dosa kita Bukan hanya yang bertanya Tapi yang mendengarkan pun juga mungkin Banyak dosa yang kita lakukan Termasuk yang sedang pegang mic Juga banyak dosa Mudah-mudahan Allah mengampuni semua Dan kita berbenah Berbenah dan berbenah Saya yakin Allah pasti akan memberi jalan Kalau kita punya Keinginan yang sungguh-sungguh Tapi untuk yang ditanyakan ini Tetap dosa karena meninggalkan sholat Dan wajib kodok Nanti sampai rumah Istifat Dan tadi kodok saya diampuni Allah Besok lagi kok gitu lagi Ya tobat lagi Jangan Alah wis mesi isan wis gini kok Jangan Jadi Kita menjalankan dosa Masih merasa dosa Dan berkodok Itu masih lebih baik Daripada mengatakan Ini sudah tidak apa-apa Ya Orang yang memakan Daging babi Masih merasa dosa Dan bertobat Itu lebih baik Daripada Walaupun dia tidak Makan daging babi Menghalalkan daging babi Itu Karena menghalalkan daging babi Bisa murtad Makan daging babi Dosa besar Dan ketika ada Tobat dengan sungguh-sungguh Allah pun insya Allah Akan mengampuni Jadi Kalau kita Belum bisa meninggalkan dosa Jangan sampai tidak Tobat Apalagi mengatakan Sudah Umum Dosa seperti ini Maka boleh Jangan Ya Tetap disitu ada Istighfar Karena Allah itu Senang melihat Hambanya yang berdosa Kemudian Mohon maaf Daripada melihat Orang yang Mungkin Dia tidak pernah dosa Tapi merasa Paling bersih Paling baik Dan paling suci Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih